Sahabat Tuhan tak pernah berubah Diceritakan sepanjang masa Sahabat peziara yang berbahagia Hal ketiga yang perlu kita lakukan Untuk bertumbuh secara rohani Adalah merenungkan sabda Tuhan Ingat, merenungkan sabda Tuhan Saya awali dengan membaca Masmur 119 Ayat yang 97 Ayatnya yang ke 97 begini Betapa ku cintai Tauratmu Aku merenungkannya sepanjang hari Pertama yang dilakukan disini adalah Menimbulkan rasa cinta, rasa sayang, rasa tertarik Dengan sabda Tuhan Kemudian kalau sudah mengenal sabda Tuhan Tertarik dengan sabda Tuhan Pasti dibawa pada langkah yang kedua adalah Merenungkannya sepanjang hari Sahabat peziara yang berbahagia Apa yang mesti kita lakukan Untuk itu Yang mesti kita lakukan yang pertama adalah Baca kitab suci Saya ulangi Baca kitab suci Atau dengarkan kitab suci Dengarkan sabda Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Ingat itu Iman datang dari pendengaran Sekali lagi Iman datang dari pendengaran Nah Fenomena saat ini adalah Orang tidak punya waktu lagi untuk membaca Itu membutuhkan keseriusan Membutuhkan konsentrasi yang lebih banyak Dan tidak mau menyediakan waktu Itu masalah Bukan masalah mengerti Bukan masalah faham Bukan masalah ahli dalam kitab suci Tidak Masalahnya adalah Mau atau tidak membaca kitab suci Itu yang pertama Cari waktu Bagaimana cara membaca kitab suci Enggak usah hebat-hebat Enggak usah lama-lama Selalu ada nasihat Satu ayat berhari Baca saja satu ayat Tetapi saya kurang setuju Dengan nasihat itu Karena kalau satu ayat Seringkali gantung Tidak lengkap konteks Ya Bacaannya Saya lebih setuju mengatakan Bacalah satu perikob kitab suci Setiap hari Satu perikob saja Lalu kemudian bagaimana Setelah itu Baca berulang-ulang Sampai anda tertarik Sampai anda menemukan Satu kata Atau satu frase Atau satu kalimat Dalam bacaan itu Yang menggugah Perasaan anda Menggugah Rasa Dalam diri anda Mungkin Menggugah Kesedaran Mungkin anda sedih Mungkin anda gembira Mungkin Apa saja Lalu kemudian renungkan Kenapa Sabda itu Menggugah Perasaan saya Ada apa Saya diingatkan Untuk apa Atau saya diberi Petunjuk Untuk apa Atau ada kegembiraan Tiba-tiba Oh yes Ini Ini yang saya tunggu-tunggu Kata peneguhan Sehingga saya berani Melangkahkan kaki Untuk tujuan tertentu Untuk cita-cita saya Dan lain sebagainya Nah itu yang disebut dengan Merenungkan 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 Tidak harus Merenung dalam arti Duduk Menutup mata Di bawah pohon Spoy-spoy Akhirnya Tertidur Gitu Enggak Merenungkan adalah Internalisasi Memasukkan Sabda itu Izinkan Sabda itu Berbicara Kepada anda Saat ini Dalam situasi Anda Sekarang ini Saya ulangi Izinkan Sabda itu Berbicara Kepada saudara Dalam situasi Anda Saat ini Nah ketika itu Terjadi Maka itu Pemahaman Pemahaman yang baru Ketuatan yang baru Peneguhan yang baru Arah yang baru Karena Allah Berbicara kepada anda Lewat Sabdanya Pertanyaan saya Untuk saudara Apakah Anda Sudah Memberikan Waktu Untuk Membaca Dan Merenungkan Sabda Tuhan Hari ini Selamat menikmati